Intro Dalam menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang serta Pil Gupsu pada 27 Juni 2018 mendatang, Polres Deli Serdang laksanakan simulasi sis-pam kota yang melibatkan seluruh jajarannya. Pelaksanaan simulasi tersebut dilaksanakan di depan alun-alun pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Simulasi sis-pam kota ini meliputi empat skenario, yaitu skenario pengamanan kampanye, simulasi pencobosan di TPS, simulasi pengamanan kotak suara, serta simulasi pengamanan kantor KPU dalam penetapan pemenang paslon Bupati dan Wakilnya. Kegiatan simulasi diawali dengan apel persiapan yang dipimpin oleh Kapolres Deli Serdang AKBPE di Surianta Tarigan dan disaksikan oleh unsur muspida Kabupaten Deli Serdang serta pejabat utama Polres Deli Serdang. Kapolres mengatakan bahwa akan menjamin keamanan petugas yang melaksanakan verifikasi faktual. Pihak kepolisian akan melibatkan 600 personil dalam simulasi, sedangkan untuk pengamanan pilkada akan melibatkan 3.200 personil gabungan. Ya untuk memberikan gambaran kepada kita apa-apa yang akan kemungkinan akan terdiri pada saat dalam proses pilkada ini. Pak ada berapa anggota kita yang terlihat ini? Ada 600 ya. Kalau untuk di wilayah hukum kita sendiri ada nggak Pak? Wilayah-wilayah berpotensi? Ya kalau potensi tetap ada, tapi masih kecil. Kapolres juga menambahkan bahwa simulasi ini hanya analisasikan pihak polisian dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tujuan kegiatan ini hanya untuk memberikan gambaran situasi saat tahapan pilkada dimulai. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.